Oke, kali ini kita akan membahas tutorial cara mendaftar di Shutterstock ya untuk menjadi contributor kemudian nanti kita lanjutkan langsung pembuatan pajak di Shutterstock ya ini langsung saja kita buka browsernya kemudian kita ketikkan Shutterstock konstributor seperti ini kemudian kita tunggu dan kita pilih yang paling atas ya di website ofisialnya sendiri kita pilih Shutterstock yang ini oke, kita tunggu oke, setelah tampil halaman website dari Shutterstock konstributor ya kita langsung pilih yang sudut paling kanan yang di atas ya yang ini kita pilih sync up ya kita langsung klik sync up, kita tunggu kemudian disini kita dihadapkan dengan form ya form join the community and start selling in second ini smartphone ini kita isi ya oke, teman-teman, setelah pembuatan nama kemudian nama customer kemudian kita isikan email kemudian password kemudian disini kita checklist ya yang di bagian ini untuk time of service and privacy police ya seperti ini kemudian kita isi captcha-nya untuk menyatakan bahwa kita bukan robot kita pilih saja seperti ini kemudian verify dan disini saya ada ketinggalan untuk emailnya at gmail.com oke, setelah semua terchecklist hijau ya langsung kita klik next kita tunggu maka kita akan diarahkan ke pengecekan email ya disana ada verifikasi akun ya kita langsung buka gmail yang kita daftarkan tadi oke, teman-teman ini dia email dari shutterstock tadi untuk melakukan verifikasi ya kita langsung buka emailnya emailnya seperti ini ya, teman-teman almost there please click here to verify your email ya ini dia kita langsung klik ini untuk melakukan verifikasi akun kita oke, kita langsung klik dan kita tunggu oke, verifikasi email sudah berhasil ya disini ada tulisan thanks your email has been verified sekarang kita klik next oke, please enter your address disini kita diminta untuk mengisi alamat kita ya oke, setelah pengisian tadi kita langsung klik next kemudian disini ada welcome to the community we can't wait to see your visual sekarang kita coba masuk ke dashboard dari shutterstock kontributor ya oke, sampai disini pendaftaran di shutterstocknya sudah berhasil ya teman-teman disini sudah ada kita sudah terdaftar sebagai kontributor di shutterstock dan selanjutnya kita bisa langsung klik akun setting disini akun setting kita bisa lihat di akun setting ini untuk pembayaran jika sudah mencapai minimum payout ya disini 25 dolar jika sudah mencapai 25 dolar maka kita akan dibayar ya teman-teman kita bisa pilih disini pembayarannya menggunakan apa biasa saya akan menggunakan paypal dan harus diperhatikan ya teman-teman untuk email paypal itu harus sama dengan email yang terdaftar disini ya disini harus sama kemudian nama di paypal itu nama di akun paypal itu harus sama dengan nama yang sebenarnya ya yang kita gunakan di shutterstock saat pendaftaran tadi oke selanjutnya kita akan membuka touch center ya disini touch center kita bisa pilih di earning kemudian pilih touch center ya di paling bawah seperti ini kita klik kita tunggu sampai tampil halaman touch center nya dari shutterstock kemudian untuk pengisian touch center nya ini for you touch purpose are you apalah ini pokoknya disini pertanyaannya ini apakah kamu warga Amerika Serikat tentu saja pilihannya no kemudian are you contributing to shutterstock shutterstock individu individu atau untuk bisnis ya disini kita tentunya pilih individu ya untuk pribadi kemudian kita pilih submit oke yang disini kemudian country of citizen ini untuk negara kita pilih Indonesia karena sekarang kita berasal dari Indonesia kemudian PO box ini yes alamatnya artinya alamat surat nanti apakah sama ya sama kemudian disini karena tidak ada tanda bintang berarti ini tidak wajib ya kita isi kemudian disini di claim of tax treaty benefit disini kita pilih Indonesia oke kemudian disini kita centang ya untuk pernyataan persetujuan kemudian kita review and sync seperti ini oh selanjutnya ada yang ketinggalan untuk tanggal lahir ya disini kita mulai dengan pengisian tanggal lahir itu dimulai dengan bulannya 12 kemudian kita isi dengan tanggal 22 kemudian kita isi dengan tahun 1991 oke setelah semua selesai kita coba lagi dengan mengklik review and sync sampai disini seharusnya ini sudah berhasil ya teman-teman dan tetapi disini ada error kita coba klik refresh ya jika teman-teman juga mengalami hal yang seperti ini ya maka sebahagia teman-teman kembali membuka shutterstock ini melalui hp ya teman-teman jika menggunakan hp saya yakin dan jamin 100% ini akan berhasil dan tidak error seperti ini ya teman-teman jika di hp nanti kita cukup mengisikan nama lengkap kita kemudian kita klik generate seperti yang awal tadi maka tag center ini sudah berhasil kita buat ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati